Intro Pemerintah Kabupaten Samosir dalam waktu 2 tahun, tahun 2023 sampai tahun 2024 di masa pemerintahan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultong Tuntaskan ruas Jalan Simpang Huta Ginjang Huta Ginjang, Sigulati sepanjang kurang lebih 7,8 km dengan dana kurang lebih 12,6 miliar dimana pada tahun 2023 tahap pertama telah dilakukan penanganan jalan sepanjang kurang lebih 3 km dengan hamparan hot mix ACWC, Asphalt Kongrid Wearing Course, Tembok Penahan, TPT, Saluran Drainase, dan Rijik dengan sumber dana kurang lebih 9 miliar Pada tahap kedua tahun 2024 ini, dilakukan penanganan long segmen ruas Jalan Huta Ginjang Sigulati sepanjang kurang lebih 4,8 km dengan hamparan hot mix ACWC, Asphalt Kongrid Wearing Course dibangun juga Tembok Penahan, TPT, Saluran Drainase, Rijik dengan sumber dana 3,7 miliar yang dikerjakan oleh CV Nagoya Jaya Sehingga dengan adanya penanganan long segmen ruas Jalan tersebut pada tahun 2023 dan tahun 2024 ini maka program tuntas pada ruas Jalan tersebut terlaksana dengan baik hingga memperlancar akses mobilitas penduduk sekitar dalam peningkatan perekonomian Kini Jalan Simpang Tulas ke Huta Ginjang menuju Sigulati terus ke Simpang Batu Hobon dan sebaliknya sudah lancar dan nyaman keliling di ruas Jalan tersebut Informasi ini disampaikan Samosir TV Jalan Simpang Batu Hobon Jalan Tersebut Jalan Tersebut Jalan Tersebut